Aku anak raja Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja Haleluya 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 Selamat pagi adik-adik Komisi Anak GKI Karangsaru Semarang Sudah siap beribadah saat ini? Kakak ingatkan Baik ibadah onsite atau ibadah tatap muka maupun ibadah online melalui Youtube Tetap harus kita ikuti dengan persiapan hati dan sikap yang baik ya Untuk menunjukkan hormat kita kepada Tuhan Jadi kita tidak boleh beribadah kepada Tuhan dengan asal-asalan, semau-maunya, suka-sukanya kita Tetapi Kita beribadah dengan persiapan yang matang Yang pertama Mandi yang bersih dan memakai pakaian yang rapi Dua Berdoa Berdoa Memohon pimpinan Tuhan agar dapat mengikuti ibadah dengan baik Ketiga Ketiga Memuji Tuhan dengan penuh semangat dan bersuka cita Empat Dengarkan firman Tuhan dan menaatinya Lima Ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh hingga selesai Oh iya Untuk persembahan kepada Tuhan Adik-adik tetap dapat memberikannya dengan cara Mintalah tolong papa dan mama Untuk Yang pertama Memasukkan uang persembahan tersebut Kedalam kotak persembahan Yang telah disediakan di gereja Dua Menyerahkan uang persembahan tersebut Melalui tata usaha gereja Sesuai jam kerja Tiga Mentransfer uang persembahan tersebut Ke rekening-rekening bank Berikut ini Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Jangan-jangan bilang-bilan papaku ya Aku memang segajar mumput di bawah kok Asik, main gamenya lanjut Meme, meme Ayo, waktunya selama minggu, bangun meme Luh, 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 aneh Kamar mime juga kosong Kemana ya mime ya Apakah kalian melihat mime? Ah, aneh, sungguh aneh Dimana ya Vito dan mime? Aku sudah cari-cari seluruh rumah Tidak ada Mungkin apa mereka main ke rumah tetangga ya Wah, coba aku cek Aku juga mumput Soalnya aku masih main tiktok Kalau papa tahu, pasti papa akan marah Jadi, tadi aku memang sengaja mumput dalam romari Supaya aku bisa main tiktok Ayo, bang jago Aneh Bener-bener aneh Dimana ya tiktok anak itu Vito sama mime kok bisa hilang Padahal ini sudah jamnya sekolah minggu Pasti mereka ini sengaja mumput ya Mereka pasti masih mau main HP terus Jadi mereka pasti sembunyi Supaya gak disuruh sekolah minggu Ah, untung aku ini pasang CCTV Coba kita cek ya Sama-sama di CCTV Dimana mereka Nah, sekarang kita nyalakan CCTV-nya dulu ya Apakah kalian melihat Vito dan mime Coba tunjukkan Dimana Vito dan mime sembunyi Haa Akhirnya ketahuan Mereka sembunyi dimana Aku akan tangkap mereka Gak asal anak-anak Nah Ketahuan ya kalian Sengaja mumput Supaya bisa main HP terus Bagus Anak siapa ini? Ya anak papa Bukan Maksudnya papa gak pernah ngajari kalian Untuk main HP terus Ayo, sekarang mandi Terus Kita sekolah minggu Tapi pak Ini gamenya masih langsung Kalau aku berhenti sekarang Aku kawan Aku juga pak Aku masih lombang TikTok-an sama temanku nih Walau aku gak ikut Pasti temanku Marah Dibilang aku anak jadul Eh, 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 eh Kalian ini Lebih cinta Tuhan Apa lebih cinta HP Harusnya kalian itu Lebih cinta sama Tuhan Lebih setia untuk Menjadi anak Tuhan yang baik Kalau saatnya sekolah minggu dulu Ya sekolah minggu dulu HP-nya nanti dilanjutkan Ayo Sekarang Manji Langsung kita siap Sekolah Minggu online Ayo, sana Nah, begini kan bagus Ayo Sekarang kita nyalakan TV-nya Saatnya Sekolah Minggu Halo adik-adik Ketemu lagi dengan kakak Hari ini kita mau Sekolah Minggu online Adik-adik juga siap Menjadi sekolah minggu pada hari ini Kita akan nyanyikan sebuah pujian Bapak Beratang Padamu Bapak Datang padamu Melihkan ucapan syukur Atas kasih anubramu Yang indah setiap hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tak pentingnya Mengucap syukur Atas kebaikanmu Bapak Bapak Kudatang padamu Naikkan ucapan syuruh Atas kasih anugamu Yang indah setiap hari Pagi hari, siang hari Sore dan malam hari Tak anginya mengucap syukur Atas kegaringanku Pagi hari, siang hari Sore dan malam hari Tak anginya mengucap syukur Atas kegaringanku Adik-adik, mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Tuhan sudah memberkati kami pada hari ini Tuhan, kami akan beribadah online pada hari ini Tuhan Berkatilah setiap kami Di dalam memuci Tuhan Dan juga mendengarkan firman Tuhan Terima kasih Tuhan, amin Nah adik-adik Hari ini Kakak juga ditemani Oleh teman kakak Yang biasanya bersama dengan kakak Hari ini mana ya teman kakak Ini aku kak, aku Aku enjul Hei teman-teman Gimana kabar kalian Aku kangen kalian Wah sepertinya hari ini enjul Semangat sekali Aku selalu semangat kalau setiap minggu Menunggu ibadah online Pasti adik-adik juga sama Setiap hari minggu Menunggu ibadah online Sekolah minggu Iya kak, aku sangat senang Nah Angel, masih ingat tak ya Senam ayat minggu lalu Senam ayat ya kak Wah aku lho Aku lho Padahal juga apa ya Yuk adik-adik Kita sama-sama Mengucapkan Senam ayat ya Yang sama seperti minggu lalu Apa ya kak ya Masih nyata adik-adik Teman-teman ingat Yuk adik-adik Sama-sama Kita senang ayat hari ini Diambil dari ratapan 3 Ayat 22 sampai 23 Tak berkesudahan Kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya Rahmatnya Selalu baru tiap pagi Besar kesetiaanmu Sekali lagi adik-adik ya Yuk Satu, dua, tiga Ratapan 3 Ayat 22 sampai 23 Tak berkesudahan Kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya Rahmatnya Selalu baru tiap pagi Besar kesetiaanmu Nah Sudah bisa ya adik-adik ya Nah Angel Kamu sudah hafal belum? Sudah bisa belum? Sedikit-sedikit kak Nah Jangan sampai lupa loh ya Nanti minggu depan Oh iya kak Paserti kita ucapkan lagi Senang ayat hari ini Oh gitu ya kak Nah adik-adik Tahu gak ya Arti dari senang ayat hari ini ya Artinya apa kak? Tuhan Yesus Sudah setia kepada Kita semua Oleh karena itu Kita juga harus Mengasihi Tuhan Iya kak Ya Yuk adik-adik Kita menyanyi sebuah pujian Kasih Yesus Indah-indah Oh indah Aku bisa Kasih Yesus Indah-indah Oh indah Kasih Yesus Indah-indah Oh indah Lebih indah dari Palangin Lebih indah dari Bintang di langit Lebih indah dari Bunga di padang Oh Yesusku Kasih Yesusku Kasih Yesus Indah-indah Kasih Yesus Indah-indah Oh indah Kasih Yesus Indah-indah Oh indah Lebih indah dari Palangin Lebih indah dari Bintang di langit Lebih indah dari Bunga di padang Oh Yesusku Lebih indah dari Palangin Lebih indah dari Bintang di langit Lebih indah dari Bunga di padang Oh Yesusku Angel Iya kak Angel pernah gak ya Merasakan Malas sekolah minggu Malas berdoa Malas baca firman Tuhan Pernah gak Angel? Iya kak Aku tuh tuh ya kak Tak cerita nih ya Kalau minggu itu Minggu pagi itu tuh Temen-temenku tuh Padahal panggil-panggil aku Angel Sepedahan yuk Angel Mengain tiktokkan yuk Wah Lama-lama Aku juga Kepengin main Sama temen-temenku Jadi Aku Kadang-kadang Lupa ibadah Tapi Kalau malam Aku Sudah Ngantuk Jadi Aku Lupa berdoa Kalau tidur Tapi Ini rahasia loh kak Rahasia ya temen-temen ya Jangan cerita-ceritain Siapa-siapa Waduh Angel Angel Kira-kira Tuhan suka gak ya Kalau Angel malas Angel malas berdoa Malas sekolah minggu Ya aku gak tahu Aku gak tahu kak Nah Angel Pernah Coba bayangkan ya Iya Kalau Tuhan Yesus itu Tidak memberkati kita Satu hari pun Waduh Wah Apa yang terjadi ya Iya iya kak Kalau Tuhan Yesus kak Berkati kita Gimana Nah Tapi Angel Walaupun Angel malas Ya Tapi Tuhan tetap Setia kepada kita semua Iya iya kak Tuhan tetap sayang sama kita semua Ya Iya Nah jadi Mungkin ketika Angel Diajak oleh teman Ya Itu artinya Iblis sudah menggoda kita Ya Untuk kita Tidak setia kepada Tuhan Berarti aku salah ya kak Aku harus setia sama Tuhan ya kak Iya 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 Jadi harus memilih Beribadah dahulu Sebelum Bermain Oh gitu Iya iya kak Kita mau nyanyi sebuah pujian ya Saat Iblis Maka Aku tolak dia Dalam nama Yesus Aku bisa kak Kalau aku itu Iya iya Aku bisa Iya iya Saat iblis merayu Aku tolak dia Dalam nama Yesus Saat iblis menggoda ku Lalu ku berdoa Dalam nama Yesus Ku kuat Ku kuat Karena kasihnya Firman yang tegukanku Ku berdiri Sebagai pemenang Sebagai pemenang Aku Berani tampil Beda Saat iblis merayu Saat iblis merayu Aku tolak dia Dalam nama Yesus Saat iblis menggoda ku Lalu ku berdoa Dalam nama Yesus Ku kuat Terima kasihnya Terima kasihnya Terima kasih Terima kasih Tampil beda Tampil beda itu apa Apa aku tuh Harus pakai Baju yang aneh-aneh Atau Pakai cepit yang banyak Atau Aku pakai Tipstik yang lebar Maksudnya Gimana tau kak Berani Tampil beda itu Tampil beda itu Artinya Kita berani Menunjukkan Kesetiaan kita Kepada Tuhan Jadi Ketika Teman-temannya Angel Malas berdoa Malas baca Firman Tuhan Kita jangan ikut-ikutan Tapi kita Menunjukkan Kesetiaan kita Kita tetap beribadah Tetap berdoa Kepada Tuhan Tetap baca Firman Tuhan Dan jangan Ikut-ikutan ya Angel ya 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 kak Aku janji Nah Bagus Iya Oke Nanti kita juga akan Menanyakan cerita Tentang kesetiaan Oh Yuk Sudah siap Angel Sudah siap Ada Sudah siap Menangkan firman Tuhan Iya Yuk Kita mau menangkan firman Tuhan Sebelumnya Kita akan nyanyikan pujian Yesus di hatiku Yesus di hatiku Yesus di hatiku Selalu dekat denganku Yesus di hatiku Yesus di hatiku Yesus di hatiku Yesus di hatiku Selalu mengasihiku Yesus di hatiku 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 Selalu mengasihiku Yesus di hatimu Yesus di hatimu Selalu dekat denganmu Yesus di jiwamu Yesus di jiwamu Selalu mengasihimu Yesus di hidupmu Yesus di hidupmu Selalu dekat denganmu Yesus di hatimu Yesus di hatimu Yesus di hatimu Selalu mengasihimu Selalu mengasihimu Tolong kami di dalam mendengarkan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Amin Halo teman-teman Terima kasih Tuhan Tuhan maha kuasa Haleluya Tuhan maha kuasa Haleluya Tuhan maha kuasa Haleluya Tuhan maha kuasa Nah Adik-adik ingat Paulus 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 itu adalah orang yang cinta Tuhan Karena Karena cinta Tuhan Dia Dia berkeliling dari kota satu ke kota lain Untuk menceritakan Firman Tuhan Dan kasih Tuhan Yesus Kepada semua orang yang ditemuinya Dan Kali ini Paulus sampai Di sebuah kota Yang bernama Tesalonika Apa adik-adik Tesalonika Nah Dan kali ini Paulus tidak sendirian Dia ditemani sahabatnya Yang bernama Silas Ketika dia Paulus dan Silas sampai di Tesalonika Mereka kemudian Masuk Ke rumah Ibadah Dan Disana mereka Bercerita Tentang Tuhan Yesus Banyak orang yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Rupanya Ada yang tidak senang Kalau Paulus dan Silas Mengabarkan Injil Di kota itu Mereka ini adalah Orang-orang Yudi Mereka Membenci Paulus dan Silas Karena itu Mereka Bekerja sama Dengan Para penjahat Yang ada di Pasar Mereka ingin Menangkap Paulus Dan memasukkannya Ke penjara Saat itu Paulus dan Silas Sedang menginap Di rumah Yasom Ketika Teman-teman Mereka tahu Orang Yudi Akan menangkap Mereka 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 segera Membawa Paulus dan Silas Keluar Dan kota itu Tetapi Apa yang terjadi Dengan keluarga Yasom Mereka Menangkap Yasom dan keluarganya Dan Membawanya Kedepan Pembesar Pembesar Kota itu Lalu Bagaimana dengan Paulus Dan Silas Setelah Meninggalkan kota itu Paulus Dan Silas Kemudian Pergi Ke kota Berea Apa teman-teman Kalian bisa mendengar Apa teman-teman Apa kalian bisa Mengatakannya Berea Rupanya Di Berea itu Orang-orangnya Lebih taat kepada Firman Tuhan Ketika mereka Mendengar Paulus Dan Silas Mengabarkan tentang Yesus Mereka kemudian Mengelidiki Alkitab yang mereka Miliki Mereka ingin tahu Bener gak yang Dikatakan Paulus Mereka sungguh-sungguh Belajar Firman Tuhan Dan setia Nah Tetapi Rupanya Orang-orang Yahudi Yang tadi ada Di Thessalonica Itu Tahu Kalau Paulus Dan Silas Ada di Berea Maka mereka Kemudian berusaha Mengejar Dan menangkap Paulus Dan Silas di Berea Teman-teman Paulus Dan Silas yang tahu Kalau orang-orang Yahudi Itu akan Menangkap Dan Memenjarakan Paulus dan Silas Maka mereka Segera Membawa Paulus Berlayar Menuju Kota yang lain Yaitu Kota Atena Tetapi Ketika Paulus Sampai Di Kota Atena Dia kaget Dan bingung Kenapa kok bingung Ternyata Di Kota itu Banyak Sekali Kuil Dan Patung Untuk menyembah Dewa-Dewa Ternyata Kota itu Banyak penerbitnya Berasal dari Yunani Bangsa Yunani Dan bangsa Yunani Terkenal Karena punya Banyak Dewa Dan untuk Masing-masing Dewa itu Mereka Membuat Satu Kuil Dan Dan Patung-patung Untuk menyembah mereka Waduh Paulus Rasa bingung Gimana ya Caranya Menteritakan Dengan Tuhan Yesus Di antara Para Dewa-Dewa itu Tapi Kira-kira Paulus Menyerah gak? Enggak Dia tetap setia Pada panggilannya Dia setiap Untuk tetap Memberitakan Firman Tuhan Maka Dia kemudian Tetap Memberitakan Firman Tuhan itu Kepada orang-orang Di pasar Dan setiap orang Yang ditemunya Lama-lama Orang-orang Yunani Juga bertanya Kepada Kepada Paulus Eh Kamu Apa yang kamu ceritakan? Kami sudah punya banyak Dewa ini loh Hebat-dewa kami itu lebih hebat Seperti apa Tuhanmu itu? Maka Kemudian Paulus dengan berani Berbicara Di depan bangsa itu Kalian tahu gak? Sebenernya Kalian itu juga sudah menyebab Dewaku Semua orang bertanya Lu kok bisa? Lihat Kamu membuat Satu patung Yang judulnya Anknongah Anknongah Artinya Tuhan yang tidak Dikenal Nah itu Tuhan yang aku ceritakan Kepada kalian Itu Tuhan Yesus Yang telah mati Dan bangkit bagi kalian Supaya kalian Beroleh hidup Yang kekal Tetapi Orang-orang Yonan itu Kira-kira Gimana? Percaya apa gak? Mereka gak percaya Apa yang dikatakan Oleh Paulus Mereka berpikir Bahwa Dewa mereka lebih hebat Dari Tuhan Yesus Wah Kasian sekali ya Paulus ini ya Padahal dia sudah Dengan sungguh-sungguh Dengan setia Mengabarkan Firman Tuhan Tetapi Si banyak juga Orang memegi dia Ada yang mau Menangkap Mau masukkannya Ke penjara Dan banyak orang Yang tidak mau Mendengar Kisahnya Tentang Tuhan Yesus Banyak orang Yang menolak Untuk percaya Tentang Tuhan Yesus Tapi Apakah Paulus Putus asa Atau Paulus Menyerah Tidak Paulus Tetap Setia Dan hari ini Kita belajar Satu kata Setia Setia Itu artinya Taat Patuh Atau Teguh Dalam Pendirian Jadi Kalau setia Kepada Tuhan Itu Artinya Taat Patuh Teguh Di Dalam Tuhan Artinya Benar-benar Mau hidup Di Dalam Tuhan Kita Bisa Belajar Dari Paulus Banyak Masalah Banyak Tantangan Paulus Menyerah Enggak Dia tetap Setia Jadi Kalau sekarang Teman-teman Enggak bisa Ibadah Sekolah Minggu Tata Muka Jangan Males Kalau Sekolah Minggunya Baca Firman Tuhan Jangan Males Untuk Berdoa Setia Itu yang Tuhan Inginkan Ya Dan kita belajar Dari Paulus Paulus setia Dan Tuhan Menjaganya Lihat Ketika ada orang Yang mau nangkap Teman-teman Paulus Membabanya Keluar Dari satu kota Menyelamatkan Paulus Tuhan Tuhan Menjaga Paulus Supaya Paulus Tidak Celakan Itulah Kalau kita setia Di dalam Tuhan Tuhan akan terus Memberkati Kita Tuhan terus Akan menjaga Kita Kenapa Karena Tuhan Itu Setia Teman-teman Teman-teman Masih ingatkan Senam ayat kita Hari ini Seperti yang dikatakan Tadi Ratapan 3 Ayat 22 Sampai 23 Tak Berkesudahan Kasih Setia Tuhan Tak Habis Habis Rahmat Selalu Baru Tiap Pagi Besar Kesetiaan Tuhan Itu Setia Ayo Kita Belajar setia Dan Belajar dari hal yang kecil Belajar Untuk Rajin Beribadah Rajin Berdoa Dan Rajin Sekarang Kita akan Sama-sama Berdoa Minta Tuhan Agar kita Belajar Untuk menjadi Anak Tuhan Yang setia Tuhan Yesus Terima kasih Atas Firman Ajar kami Tuhan Menjadi Anak-anak Tuhan Yang setia Walaupun Banyak Tantangan Hambatan Dan Godaan Yang menghalangi Kami Untuk tetap setia Kepada Tuhan Tapi Tuhan Ajarkan kami Anak-anakmu Yang masih Muda ini Untuk Terus Belajar Menjadi Setia Belajar Untuk Tetap taat Pada Perintah Tuhan Untuk Tetap Mengikuti Apa yang Tuhan Hendaki Di dalam Hidupan kami Terima kasih Tuhan Di dalaman Tuhan Yesus Kami berdoa Dan Mengucap syukur Amin Nah Angel Ya Kak Tadi Kita sudah menengahkan Cerita dari Mister Kriwil Iya Tentang apa Angel Tentang Paulus Ya Hari ini Kita belajar dari Toko Paulus Ya Walaupun Banyak Orang-orang Yang memusuhi Paulus Tapi Paulus Tetap Setia kepada Tuhan Ya Yang tetap Mengabarkan firman Tuhan Kepada Banyak orang Nah Angel mau Enggak Angel Berjanji untuk Selalu setiap pada Tuhan Ya Kak Aku mau berjanji Aku setiap minggu Mau rajin ikut Sekolah minggu Aku juga berjanji Kepengen Setiap malam Aku berdoa Dan membaca Firman Tuhan Ya Bagus Ada-ada di rumah Juga mau Berjanji untuk Selalu setiap pada Tuhan Yuk Kita nyanyikan Pujian Tuhan Yesus Aku Berjanji Ya Yeay Tuhan Yesus Aku Berjanji Jadi Muridmu Yang Setia Rajin Berdoa Baca Alkitab Selalu Tuhan 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 Aku menolak firman Tuhan, aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur, tetap setia pantang mundur. Terima kasih. Dari ratapan 3 ayat 22 sampai 23, lalu adik-adik bisa menghiasnya, dan setelah itu fotonya bisa ada dikirim ke setiap guru sekolah minggu. Oh gitu ya kak, aku mau buatlah yang banyak. Ya, yang bagus juga ya. Iya dong, Angel. Nah Angel, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Duh, kok sudah selesai? Padahal aku masih ingin sekolah minggu. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Iya. Apa-apakah? Nah, yuk kita mau berdoa dulu sebelum kita mengakhiri sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan tidak mudah menyerah untuk menjadi anak Tuhan yang baik, yang terus bertumbuh dalam kasih-Mu. Tuhan, saat kami akan berdoa seperti doa yang kau ajarkan kepada kami. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih Bapak terima kasih Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah 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 Muah Di hatiku Di hatiku Adalah Di hatiku Di hatiku Adalah damai sejahtera Di dalam hatiku Diberikan Tuhan ku Aku anak raja Aku anak raja Engkau anak raja Kita semua anak raja Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja Haleluya Puji Tuhan, haleluya Puji Tuhan, haleluya Aku anak raja Engkau anak raja, kita semua anak raja Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja Haleluya Puji Tuhan, haleluya